Kalau Cak Imin dihilangkan dari Anis, justru Anis akan dapat limpahan simpati lagi itu. Pengamat politik Roky Gerung kembali berbicara mengenai kontroversi yang diduga melibatkan Bacawapres Anis Baswedan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Yang mana setelah deklarasi Bacawapres dan Bacawapres, Cak Imin justru dikabarkan terlibat dalam dugaan korupsi kemenaker 2012 silam. Namun menurut Roky Gerung, kontroversi yang melibatkan Cak Imin justru akan menguntungkan bagi Anis Baswedan. Sebab menurutnya, apabila pendaftaran Cak Imin batal menjadi Cawapres akibat kontroversi tersebut, maka masyarakat justru akan bersimpati pada Anis. Hal itu diungkapkan oleh Roky Gerung dalam channel Youtube Roky Gerung Official, pada Selasa, 5 September 2023. Roky ini kelihatannya, mau kita tebak-tebak kemana soal koalisi, siapa dengan siapa, kemudian BDI dengan siapa lagi gitu, kelihatannya masih ada satu pakem yang sampai sekarang belum berubah dari PDIP. Masih berharap kalau bisa Jokowi itu ya bersama dengan PDIP Ganjar, bersama dengan PDIP bukan dengan Pak Prabowo. Walaupun semua orang sekarang dan kabar-kabar yang berkembus ya kelihatannya itu sudah harga matilah dengan Pak Prabowo itu dan kalah apalagi kalau nanti Gibran yang menjadi calon presidennya ya nggak mungkin Pak Jokowi akhirnya balik lagi ke PDIP. Kemarin Mbak Puan misalnya bertemu dengan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai ketua DPR di sana dan dia diundang. Dan kemudian dia memberikan klunya, wah perbincangnya seru, kelihatannya wajah mereka sambil tawa-tawa gitu dan Mbak Puan minta kita menduga kira-kira apa yang dibicarakan mereka ya. Saya mulai duga bahwa mungkin dalam mimpi-mimpi politik terakhir Pak Jokowi dia memang ingin ada dua pasang aja tuh. Tetapi problem kita adalah Anies sudah terlalu jauh masuk di dalam kalkulasi politik. Dan apapun yang terjadi di kubu Anies itu akan menimbulkan kegembaran. Seandainya Jokowi, Cak Imin misalnya dipersoalkan secara lebih serius oleh KPK maka pembatalan itu akan menimbulkan gelombang baru justru untuk menganggap bahwa Anies itu dikerjai melalui Cak Imin. Dan simpat-impat Anies nggak akan berhenti kecuali Anies sendiri yang ternyata hukum. Kan ini soalnya begitu kan? Jadi Anies sudah jadi faktor, Cak Imin belum faktor. Dan kalau Cak Imin dihilangkan dari Anies, justru Anies akan dapat limpahan simpati lagi tuh. Jadi itu dasarnya tuh. Sementara BDIP nggak mungkin punya pola yang sama dengan Anies tuh. Jadi Anies tetap akan ada dalam kontroversi, kontroversi itu akan menguntungkan dia tuh.